bibit-bibit polypeg yang sudah tua dan untuk bibit-bibit polypeg yang sudah tua, dalam artian mungkin sudah tunas kalau dari kata ya sudah tunas ketiga atau mungkin dari sepura masih tunas ketiga keempat saya kira masih lumayan aman untuk bibit-bibit yang kecil yang kecil masih lumayan aman, tapi lebih baik nanti kalau tunas kedua, tunas ketiga ini sudah masuk ke lahan tujuannya untuk perakaran dari tanaman ini belum begitu banyak sehingga pada waktu kita masukkan ke tanam, ke tanah itu memang starternya langsung jalan jangan sampai untuk bibit-bibit yang usianya sudah mendekati tiga bulan itu baru kita pindah ke lahan, karena apa? begitu kita pindah ke lahan starternya itu akan membentuk akarnya akan memanjang dulu padahal pada waktu sudah di atas bulan ketiga itu sudah masa-masa generatif masa-masa pembekeran umbi nah, kalau seandainya kita masih masukkan di tanah dan untuk bibit-bibit gata yang di polybag itu usia biasanya cuma sekitar 6 bulan 5 bulan, 6 bulan maksimal 7 bulan nah, kalau bulan ketiga kita masuk mungkin akan mengalami di lahan itu cuma beberapa bulan sehingga perakaran juga kurang maksimal pertumbuhan umbi pun tidak akan maksimal maka sebaiknya untuk bibit-bibit itu dipersiapkan dari sehari kecil ini sudah mulai nanti mulai dipindah lahan ya untuk usia-usaha yang kayak gini ini sebaiknya sudah mulai dipindah ke lahan nanti sebelum pindah lahan kalau ini dikenalkan dulu ya dengan sinar mahasiswa dari karena di sini ini terlalu rapat ya terlalu rapat menurut sinar mahasiswa kurang masuk ini sudah ada paranet untuk menaungi panas dan diatasnya itu masih ada pohon sehingga cenderung agak gelap ya untuk enaknya memang penyemean pada waktu kemarin musim kemarin itu ya masih luar biasa masih lebih enak karena kesejukannya memang benar-benar terjaga tidak enaknya pada waktu saat ini harus mengenalkan sinar ya mengenalkan sinar mahasiswa dari supaya nanti tanaman ini bisa menyesuaikan ya menyesuaikan nah ini ada tanaman juga yang sudah mulai ini tunas ke mulai tunas ketiga ya tunas pertama tunas kedua tunas ketiga sudah mulai muncul nah ini sudah waktunya memang sudah waktunya pindah lahan apalagi sudah akar-akar di sini ini akar-akarnya ini sudah mulai keluar kayak gini ini sebaiknya seyogianya nanti sudah mulai dipindah lahan ya supaya nanti pembesarannya akan lebih maksimal dan pertumbuhannya bisa cepat ya bisa cepat menyesuaikan lahan dan starternya kita tidak ketinggalan ya ini ada tentunya memang tidak semuanya bibit yang di sini akan tumbuhnya serempak ya tumbuhnya serempak mungkin nanti sebelum pindah lahan kita pun akan pelin dulu dikelompokkan untuk bibit-bibit yang sudah sudah tumbuhnya cukup tinggi dan ada yang masih belum masih mulai start ya karena dari bibit sepora kemarin ada yang sudah bertunas ada yang belum mungkin bisa dilihat lagi lebih dekat ya ini coba langsung kita review untuk bibit sepora ini usia sekitar satu bulan lebih belum ada dua bulan ini sudah lumayan nanti coba dilihat lagi lebih dekat untuk sebagian memang belum ada tunas ada yang memang baru tunasnya kecil tapi untuk sebagian juga sudah tunasnya besar tinggi ini tadi yang saya ambil terus di antara beberapa lagi ini sudah lumayan tunas pertama disini tunas kedua tunas ketiga itu masih puncup tunas ketiga ini lumayan besar ini dari bibit tanaman kata itu tanaman sepora itu kayak gini ini tunas pertama tunas kedua nah ini ini kita review nanti ini tunas pertama tunas kedua nah nanti yang sudah tunas pertama tunas kedua ini kita akan ambil kita akan pisahkan segera akan kita pindahkan ke lahan ya untuk lahan nanti disana sudah ada rekan kita rekan kita ini ini sebagian masih baru penanaman ya kemarin baru muncul-muncul nah ini ini jumlah disini yang kita tanam disini sekitar 30 ribu 30 ribu van